Pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di sebuah bangunan bata empat lantai di lingkungan Matapen Boston. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang waktu setempat di gedung di sudut Blue Hill Avenue dan Heseltown Street. Satu orang korban terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Api terlihat di lantai atas menembus atap dan jendela gedung tiga lantai di Blue Hill Avenue. Angin kencang membuat api semakin membesar. 13 apartemen terkena dampak kebakaran. Sebuah pesawat kargo DHL tergelincir di landasan pacu Bandara Internasional Utama Costa Rica dan patah menjadi dua bagian. Awalnya pesawat kargo tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Juan Santa Maria menuju Guatemala. Namun kemudian pesawat berbalik arah setelah mendeteksi kegagalan dalam sistem hidroliknya. Saat mendarat di sektor selatan bandara, pesawat tergelincir berputar dengan badan pesawat pecah menjadi dua bagian. Pilot maupun kopilot dilaporkan dalam keadaan selamat. Akibat peristiwa ini, terminal udara ditutup total kami sewaktu setempat. Landasan pacu dibersihkan akibatnya 32 penerbangan dari Amerika Utara, Tengah, dan Selatan dialihkan ke Bandara Alternatif. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus pornografi Gusti Ayu Dewanti atau Dea Only Fans. Jauh ini polisi baru menetapkan satu orang tersangka. Dalam perkara pornografi dengan tersangka Dea Only Fans, petugas sudah meriksa dua orang saksi. Keduanya adalah kekasih Dea dan komedian Marcel Widianto. Setelah meriksa dua orang saksi, polisi masih terus mendalami perkara dengan meminta keterangan dari orang-orang yang diduga mengetahui aktivitas pornografi tersebut. Diperiksa sebagai saksi kasus pornografi dengan tersangka Dea Only Fans, komedian Marcel Widianto banjir dukungan. Namun pengamat sosial mengingatkan dalam ruang digital perlu kehatian-hatian jika menyangkut kepentingan pribadi. Siapa sangka kasus pornografi Gusti Ayu Dewanti alias Dea Only Fans ternyata menyeret nama komedian ternama Marcel Widianto. Usai diperiksa selama empat jam, Marcel meminta maaf dan mengaku salah atas perbuatannya. Ia mengaku membeli sebanyak 76 video dan foto porno Dea senilai 1,5 juta rupiah. Ia mengaku konten yang dibelinya dari Dea untuk konsumsi pribadi. Marcel membeli konten Dea secara langsung melalui Google Drive. Ia mengklaim hanya mengaksesnya satu kali, tidak mengunduh dan tidak menyebarluaskan konten Asusila Dea. Gue inginnya pengen membantu, sebenarnya teman-teman. Karena gue pengen membantu, akhirnya gue memberikan uang langsung kepada dia. Kenapa tidak menaruhnya Only Fans? Karena mungkin pemikiran gue adalah ketika gue ngasih ke Only Fans, nanti antar ada yang namanya kotongan harga. Kotongan uang, mungkin ada fee dari Only Fans-nya. Jadi akhirnya gue kasih dia langsung untuk membantu. Karena memang sejujurnya gue adalah berasal dari orang yang susah gitu. Gue tahu banget ketika wanita yang akhirnya menjalankan hal seperti itu, otomatis pasti ekonomi masalahnya. Jadi apa yang bisa gue bantu yaudah ekonomi. Dan kalau misalkan lo tanya, kenapa akhirnya lo beli? Yaudah, ya karena memang kan gue penasaran juga. Akhirnya gue tukar konten, kalau gue ngasih uang doang takutnya nanti dia tersinggung, akhirnya yaudah tukar konten. Dengan diperiksanya kekasih Dea dan komedian Marshall sebagai saksi, polisi terus mengincar pembeli konten Asusila Dea. Ya, kan kemarin sebelumnya ada pacarnya Dea ya, kemudian saudara Marshall. Nanti penyidik akan mendalami lagi ya, dengan keterangan-keterangan dari beberapa orang yang sudah diambil keterangan. Tentunya nanti akan kita tentukan lebih lanjut. Di periksanya, Marshall sebagai saksi, kasus pornografi Dea Only Fans justru membuat komedian jempolan ajang pencari bakat itu banjir dukungan dari rekan sesama komedian. Melalui akun sosial media miliknya, Marshall membagikan unggahan dukungan untuknya dari teman sesama komedian, mulai dari Bintang Emon hingga Kiki Saputri. Sementara itu dalam kasus pornografi, pengamat sosial menilai kedapat ruang bias antara kepentingan pribadi dalam ruang digital. Setahu saya, Marshall masih menjadi saksi. Tapi artinya, ini yang sudah sering sekali kejadian begini. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki milik pribadi. Tapi, ternyata itu bocor. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa di dunia digital, segala sesuatu itu transparan. Hati-hati, tidak ada sama sekali tempat untuk menyembunyikan. Ini yang berbahaya. Kitanya memang betul-betul niatnya untuk diri pribadi, tapi kita tidak pernah tahu orang-orang yang dekat dengan kita. Hingga kini polisi baru menetapkan satu tersangka, yakni dia on defense, dan memeriksa dua orang saksi. Kemakaran landa permukiman padat di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Sementara warga berdesak-desakan antri minyak goreng curah di Jombang, Jawa Timur. Informasinya kami hadirkan dalam Prime Highlight. Kebakaran melanda permukiman padat di Kelurahan Kelapa Gading, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kebakaran ini terjadi beberapa menit sebelum setelah Jumat, sehingga membuat kalang kabut warga yang langsung menyevakuasi harta benda milik mereka. 17 rumah warga ludus terbakar, 4 lainnya rusak berat dalam kejadian ini. Memadam kebakaran butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Penyebab pasir kebakaran masih diselidiki. Ratusan warga ini saling dorong dan berdesak-desakan berebut membeli minyak goreng murah pada acara gerebek Ramadan di halaman pasar Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga terus merangsak maju dan saling dorong karena khawatir tidak kebahagiaan. Akibatnya, tak sedikit balita yang berada di dalam gandungan ibunya terjepit dalam antrian tersebut. Pembelian minyak goreng dibatasi maksimal 2 liter saja per orangnya. Pemerintah Kabupaten Jombang juga menyediakan gula pasir yang dijual dengan harga 13.000 rupiah per kilogram dan telur 22.000 rupiah per kilogram. Para pembalap liar di desa Karueng, Enrekang, Sulawesi Selatan, Kocar Kacir, kekejaran polisi yang datang mengubarkan balap liar. Polisi pun sempat melepaskan tembakan peringkatan. Polisi berhasil menahan para pembalap liar yang berusaha kabur dan menyita sepeda motor yang mereka gunakan. 35 sepeda motor dibawa kema Polres Enrekang, Sulawesi Selatan. Polisi meminta masyarakat tidak melakukan kegiatan yang meresahkan warga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini puluhan warga binaan bertato antusias belajar mengaji. Informasinya saat lagi untuk anda. Terima kasih telah menonton!